Maksa kaya Paperex-nya overheat nge-push-nge-push Wah, gak mati dong Jeet Boss emang kaya J-Bandunia Masih gak mati kah? Oke, mati Sama Boombot Dan bahkan Dafai Diambuse abis-abis-abis dari arah tower Forsaken-nya tumbang Garnet, coba untuk melakukan entry Tapi Dafai masih stronghold Dari arah tower Coba untuk dijantik Nunggu terlebih dahulu dengan kira-kira keluar Dan berhasil membutakan dari Dafai Pakai Shorty Nah, kuart dong posisinya Mindfreak Untung Untung Rolintang dari gak keluar Untung gak keluar Sabar, sabar Ya ampun, dibilang sabar kan Tapi Foxy memenangkan duel 1v1 situation Mindfreak Dihadapkan dengan Clutch situation Lagi, lagi, dan lagi Ngambil posisi aman Mindfreak punya stun Guiding light dimiliki Uuuuh Coba untuk turun Dan Mindfreak Nge-step dong dia kocak Nih tadi Mindfreak emang-mantek disana Emang soalnya Talon tuh Si Foxy-nya harus planting Ke arah side kan Kalau bunyi Ya ketahuan di side Gak usah capek-capek Tinggal liat aja Dari arketnya Untung aja Cukup disayangkan karena Kontak yang diberikan Di area Siapa ini laki-laki dari Laki-laki yang tumbang ya Jing ya Terakhir itu Jing Yang di tower kan Di bawah tower Kayaknya dia lagi Pede banget Iya udah bilang Aron tuh bayangin Nyaretaya Kayaknya gimana ya Lu tau kan Hei ini lu udah oke ya Padahal ya Tapi kurang-kurangin Kurang-kurangin nih Nge-piknya Ini kita emang menang nih Kita emang pede Cuman tolong ya Tolong ya Pokoknya itu Lihat posisi kayak gitu Dari 21 Jangan banyakin Nge-pik sendiri-sendirian Oke Awas tuh Bentar lagi gue ngamuk nih soalnya Gitu tuh kayak kira-kira Kira-kira ya Menang kalah Kena dapet drift Sampai jumpa